musik saya ingatkan saya tidak ada niat saya tidak ada niat saya tidak ada niat saya kan saya ini sekitar tiga tahun lebih mungkin langkung lah mungkin lebih saya nyari kitab-kitab yang menerangkan yang utamanya di kitab kitab-kitab itu itu seharusnya kitab saya itu balik-balik di mana-mana tidak menyejaran orang sholai itu yang ngomong itu orang sholai saya jalan-jalan ngomong rasulai itu kadang tidak benar tapi tidak bisa menyejaran ngomong sholai itu yang menghentikan misalnya contoh gampang orang ifati rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan nabi itu jadi presiden medinah yang senang militer jadi nabi itu itu panglima itu yang senang dagang nabi itu pedagang ulung cakep karena riwayatnya nabi itu pedagang tidak ada ahli militer nabi itu panglima tidak ada politikus nabi itu presiden medinah tidak ada tukang perjanjian nabi itu yang bikin piagam di nabi semua ini kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir tapi saya pastikan dan ini mujma'aleh saya ulang lagi saya pastikan dan ini mujma'aleh sejata karena sujud ini yang kita bawa adalah yaumil kiyamah sehingga saya tidak berpikir pengeran berkara dekat presiden apa tidak dekat menteri apa tidak dikurangnya pengeranku baduk emi itu tidak sujud sujud itu legal tidak legal karena cara ini ulama saya tidak berpikir saya mengatakan Al-Quran si mahum fi wujuihim min athari sujud kalau saya berpikir saya bangga untuk partai politik menang itu itu yuk variasi ini butuh kemenangan bangga lah dengan aku sujud melalui aku pulak balik matur saya senang khabib saya itu bukan hanya karena beliau khabib oke karena itu saya senang karena itu ria rasulullah tapi lebih dari itu karena beliau itu melantaukan sair-sairnya orang-orang sufi dulu saya itu punya dokumen banyak diwanu syafi'i siirnya orang-orang soleh dulu itu termasuk yang Alhamdulillah dipopulerkan oleh khabib saya misalnya begini ya beliau nyifati nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil ya itu yang saya ulang-ulang lagi misalnya dalam lagu itu lalu laka ya zinatal wujudi ma toba'aisi wala wujudi terswala taron nam tufi solati wala ruku'i wala sujudi andekan tidak ajaranmu ya rasulullah saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi taron nam itu nyanyi-nyanyi kecil saya tidak pernah mengasiki saat sujud jadi dulu yang namanya sohabat para wali itu mengenang ajarannya nabi apa ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa sujud sekarang enggak nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung tapi itu baik bagaimanapun kita juga gak siap jadi orang yanmar orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang yanmar yang usir orang mana itu rohinya karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir kita harus hukur banyak partai politik islam sehingga tidak ada orang ngaji radiusir orang sholat radiusir kadang tidak ada orang mencid disumbang duit sosial dan semacam-macam lah bulet-bulet sidik tapi sementing itu aman aman tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laulakaya zinatal wujudimato baaisi wala wujudimato taron nam itu apa fi sholati wala ruku'i andekan gak ajaranmu ya rasulullah saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku'i jadi syarat saya sujud itu ras kedar kue metek anggotopi itu harus ada taron nam harus ada kenikmatan yang luar biasa karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Tenggara Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ciri utama umatnya nabi kalau kemenangan politik atau kemenangan dunia tapi taruhum rukaan sujadah umat yang kamu lihat sebagai yang ruku'i sebagai yang sujud artinya apa? kalau nabi yang soleh diriwatkan orang soleh pasti riwanya tentang sujud tentang ruku'i paham ya? bareng nabi diriwatkan LSM yang liberal nabi itu tokoh yang menerima semua pihak diceritakan nabi perjanjian dengan orang kafir kerjasama dengan orang kafir sepertinya ada halil untuk kondi sepertinya aku menakutkan yang mengalami roh itu roh itu untuk kondi aku juga kadang merah kadang takut saya bilang itu kitab ini apa? saya jajari bar saya jajari saya jajari kitab ini saya jajari roh saya jajari roh saya jajari roh ini penting saya utarakan saya jajari saya jajari saya tidak menyukur saya tidak menyukur saya tidak menyukur saya tidak menyukur tapi aku paling menyukur kita tidak menyukur sujud itu adalah identitas kita ya Allah yang aman rukau dan berkaitan saya tidak menyukur ciri utamanya ruku ciri utamanya sujud saya tidak menyukur orang itu tidak mati ruku dan sujud berdina sholat tetap mengeluh beratih di duit hutangnya mestinya ketika menganggap sujud itu segala-galanya di tegur sujud itu senangnya bukan nabi itu tidak menyukur sujud sangat senang hatta takuna sajidatul wahitah khairan minat dunia mafiah sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya coba sekarang nanti kamu di akhirat identitas kamu yang menjadi sama sesurga itu hanya sujud kamu tapi kita sujud itu biasa seakan-akan tidak ada matahwa yang luar luar biasa untuk duit akhir ini kan markah itu markah itu ini apa-apaan kan aneh Allah mengatakan sujud itu spesial kemudian kita menyifati sujud hal yang biasa aneh berarti kamu menyifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul Allah menyifati sujud itu luar biasa melalui sholat itu senang makmum melalui sholat itu 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 melalui yakin diantara barokahnya habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan mudawan itu dibukan ulama maksudnya kayak tadi terlalu kaya sinatal wujud timah tohba aisy walau wujud walau taron nam tufi sholati walau ruku'i walau sujudi taron nam itu nyanyi-nyanyi kecil maknanya itu itu tentu tidak nyanyi maknanya itu tidak dutan apa sujud wotan maksudnya itu menikmati taron nam itu kalau rakyat itu sujud perucat-perucat tidak jelas asya Allah kalau itu aku heran itu itu tenang coba sekarang sampai lihat surat fatah yang di akhir sifat umatnya nabi itu apa tarohum rukaan sujadah orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukaan melakukan ruku sujadah memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa tidak apa-apa itu tapi setelah rukuk dan sujud bahkan kalau pun kita berpolitik demi supaya ruku tidak dilarang sujud tidak dilarang semua porosnya demi noposu sujud melalui surat ikrok dimulai dan ditutup dengan sujud waktari sekarang tidak oh umatnya nabi ngomong faduh ini sujud 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 padahal sujud ini yang identitas kita kita masuk surga itu karena sujud bahkan ketika kita masuk neraka itu merokok yang rawan itu tidak berani makan bekas-bekasnya kayak apa kalau yang sujud itu baduk kamu tangan kamu dengkul kamu terus hati kamu fisik kamu kalau yang sujud kalau yang sujud kalau yang sujud itu kan sementing anggota ini al-jabha wal-yaden war-ruk-baten wal-kodamen berarti itu kan baduk-sitok yang telapaan loro dengkul loro terus apa dilamaan sikil loro kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'atah hamulin yasir sedikit ditekan bahwa kurangnya nanti ngecap pokoknya ini kurangnya ditekan apa sedikit oke tapi sebetulnya kalau kamu fair itu hanya syarat coro feke enak coro kanji nabi zaman sujud enak sujud kalau itu cek apa ya Allah sajadalaka waji wa sam'i wa basuri wa muhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqollat bihi kodami nabi aku sujud ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau disebut semua sya'ri rambut saya asbi sum sum saya sajadalaka waji wa sam'i wa basuri wa mukhi sum sum saya wa asbi sendi-sendi saya wa sya'ri rambut itu menunjukkan kemudian sujud itu total jadi kalau itu pentingnya di sejarah di sejarah di sejarah di sejarah di sejarah di sejarah bahwa nabi itu laulaka yasi natal wujuti ma toba aisi wa la wujuti tanpa yang bisa di sejarah di sejarah yasi di sejarah ma toba aisi namanya kenapa sisi ma toba aisi ma toba orang pek sementing dia seorang dukung tidak diriwatkan orang sholai, yang dilihat sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu taruh saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasurwani sholai, Mbak Mun sholai, Mbak Dula Barwani sholai di sejarahnya kita merapati sholai, namun haknya, diterima semua pihak mulai berpikir kebenar, mesti mengalami sejarahnya tapi tidak sejarahnya sholai, kesalah tetap mulai walaupun kita mau kitab takrib, kita mau ikhya saya tidak kenal Mbak Hamid, misalnya ini Mbak Kula berpikir di sejarahnya sholai, Mbak Hamid disirataukara itu sholat dahajud kalau Duhani ini, saya mau coba mudah Bapak kenangannya, saya mau ke kamar, saya mau ngaji tafsir ya mesti seputar kesalian diceritakan orang rapati sholai, kebesaran, namun haknya orang-orang yang berjabat, orang-orang yang berjabat, orang-orang yang berjabat, orang-orang yang berjabat tapi mana-mana kamu ini ada yang berjabat, presiden, menteri, gubernur, artis ya kamu ini makanya aku kepengen sejarahnya orang sholai, itu orang sholai harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antara orang apa termasuk tadi Nabi itu ayat al-awakkan Allah Yadzina dal-wujudhi ma toba aisi wa la wujudhi wa la tarron namtu fi sholati wa la ruqui anakku Hasan dan Tasbihat, anda anakku yang banyak yang dilipi bukan jenjem mil'an ini saya mengalami anda kepada saya yang namun imam Shafi'i padahal jika ahli tiga Alhamdulillah ada apa Imam Shafi'i itu memang memang Imam Shafi'i mau ahli faqqih kalau di sampaian itu tidak ada ahli tasawwali kakikat ini adalah aduman yang saya lakukan dengan apalahan itu Imam Shafi'i ini lakot manan ta'ala kalbi bima'rifatin bi anna kau wahudul alai wal kudusi wa matakollabtumin naumi wafisi nanti illa wa zikru kabahinat nafsi wa nafasi ya Allah sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan dimana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah zul alai wal kudusi that memberi nikmat dan yang suci wa matakollabtumin naumi wafisi nanti kuloni kuturu ratau mulat mali awakku ratau mulat corong jawa illa wa zikru kabahinat nafsi wa nafasi kecuali saya ingat engkau diantara nafas-nafasku ini itu orang soleh meriwatkan kesalian wa matakollabtumin naumi wafisi nanti illa wa zikru kabahinat nafsi wa nafasi jadi tapi enggak sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik gila kekuasaan kita harus kuat ya bagus kita juga gak ingin ngalami kayak rohinya makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik gobloknya tadi misalnya ramai politik yang kuasa orang-orang non muslim terus sholat dilarang pengajian dilarang kalau ketua partai-partai politik saya tidak gunakan tapi kalau iman tapi kita harus hormat menjadikan islam itu di Indonesia gak dilarang-larang karena penguasanya adalah orang yang tapi kalau menjadikan islam tapi kalau menjadikan iman teman-teman makanya ini penting sekali makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat sajidah ngaji kita dilarang di tegdir sampai surat apa sajidah dimana surat ini mengatakan inna ma yu'minu bi ayatina allatina idha dhukirubya kharruh sujadah orang-orang mu'min sejadi adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung apa tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat termasuk bisa sujud pikiran sujud hati sujud macem-macem makanya kanji nabi kadang-kadang sujud itu raka umumuni subhanahu rupiah alat sajadah laka wajih wa sam'i wa basuri wa mukhi wa asfi wa sya'ri wa mastaqollat bihi qadr jadi rambut disebut karena rambut kita ini juga hidup orang yang bisa modat faham kan? bisa keriting barang wakuk balik kalau sujud mereka nabi itu bisa sujud apa? rambut faham kan? tapi kita sujud ya Allah kalau kita terus menangis saya tidak tahu itu kaki kata ngawur mau keringi mau dukung apa-apa tapi orang yang mau keringin saya tidak bisa jadi imam kalau nanti orang bercerita di daerah saya orang sholah alim jadi imam imam itu Jumatan barang sujud lalih kalau orang itu dia mati akhirnya muridnya duduk mbak mbak sampun batal saat Jumatan semenjak itu ini mengundurkan diri jadi imam itu tapi itu saya tidak mengarah sujud dengan itu kalau orang itu di sholat saya tidak mengundur makam di sini orang kawas ini seorang orang yang di sholat yang imam itu yang mengundur makam yang adina tidak mengundur makam kelas A sekali sholat itu selalu masyur saya tidak ceritakan sholatnya makan kanjig Nabi itu yang sholat itu Aisyah turun dari Aisyah menunggu tinggal hingga saya tidak ceritakan sholat Aisyah bersama itu dari Aisyah Oh Nabi itu tidak mengundur saya tidak tahu 我 tidak lying cek sujuk-sikil itu tidak selonjur, kalau Nabi tidak sujud, apa tidak ngadek itu kalau minimal orang-orang mengatakan ayat kalau orang-orang mengatakan ayat orang-orang mengatakan ayat mereka tidak mengatakan ayat setiap lewat ayat tasbih, dia membaca tasbih, setiap lewat ayat istighfar, dia membaca seperti misalnya sbihismah rabbikalala sbhannalwa, sbhannaka ya Allah kalau sampai adzibhu fainah ibaduh ya Allah, lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah, lakal mulku ya Allah, lakal maafu anu wangis jadi Aisyah mengerti, paling suih, tidak selonjur barangku sampai sujud, lagi sikilku tidak tarik, tidak pengeret menjari Nabi itu ketika tidak sholat, itu teman kita tapi tidak sholat, seakan-akan tidak kenal kita sampai sahabat itu bingung, kalau Nabi sampai sholat ini sahabatnya yang kenal, nabi itu wajahnya rubah, Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat, saking hebahnya tapi setelah sholat, baru Nabi happy dan Nabi itu rindu sholat, masyur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah Aisyah Bilal sebab tidak rindu-rindu maksudnya, kemat atau adhan ketika Bilal kematian, saya berjumpa dengan Ya Bilal, nabi sholat, nabi sholat, nabi sholat berjumpa, nabi sholat, nabi sholat, nabi sholat mengatakan istirahat, nabi sholat, nabi sholat ayo Bilal, aku istirahatnya tidak sholat jadi Nabi itu tidak berserah, itu istirahatnya makanya disebut, waqurroh toa ini sholat, tenang hati, kok terus di umat hanya di dua itu, di umat tempat topok ya umat yang kumat ya sih aku jawabannya umat yang kumat ya ya meskipun kita bisa ngakuin tapi tak ceritanya ada orang sholah itu di sejarah orang sholah sampai ini sambung jadi ini Rasulullah itu saya disolehin saya disolehin yang diceritanya Quran sifatnya umatnya taruhim rukaan sujad saya ini umatnya sifatnya taruhim yaitu bunal malwa yaitu bunal gadawa gada yaitu bunal jahwa riasa jadi supaya orang umatnya Quran itu bisa dikarang sifatnya taruhim rukaan sujadah sifatnya umatnya ngalor ngidul gue lakuk duit kok seneng disifatnya? gak seneng karena kalau orang ngaji surat sajidhan ini aku rumputnya pantas ini untuk Pak Rumanta tak menyumulkan sabi berkesyukuran surat apa? tapi kalau aku syukur perkelombangan sabi aku rumputnya mau ngaji kok syukur perkelombangan sabi sabi ya malah rumputnya kalau itu khatam yang dikabat disyukuri nanti saya itu disyukuri tapi nanti beneran disyukuri dan disyukuri mereka khatam hitam orang perkelombangan sabi tapi tapi insya Allah kuat asli ini kuat bangunnya aku kutusah menanggir urunan limang ewe cukup kalau sabi kurwa tapi sabi semuanya semper tapi aku berkesyukur yang mulai saya mengabekkan sejarah versi wong soleh itu versi diang-diang soleh dikalangan khabat, dikalangan ulama pokoknya diang-diang soleh itu khas, cara senang nabi itu khas kok bisa nyifati nabi seperti tadi kalau lah kaya si natal wujudimato ba'aisi wala wujudimato taron namtu fi solat jajal nabi versi wong-wong politikus malah diserah nabi itu pemersantukan Arab dulu Arab itu gini-gini selatan nabi itu ya sifatin nabi tapi apa yang mau ngomong aku sujudnya raiso ngomong-ngomong pertama ikhrok turun ya wujud itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik ada variasi-variasi sifat-sifat nabi yang datang kemudi tapi sifat permanennya wujud waktari faham itu maksudnya? faham itu nantor? faham ya alhamdulillah semuanya tidak bisa faham ya bapak faham bapak yang menyenangkan guru menyenangkan guru semuanya langsung surat fatah ya saya akhir nombor taroahum rukaan sujata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati